Oke, kembali bersama saya di channel Alen Skiesel. Kali ini kita kedatangan HP Xiaomi Redmi 9C dengan kondisi user minta ganti LCD. Oke, kita langsung saja membuka tutup belakang casing atau belakangnya. Oke, kita pelan-pelan untuk membuka casing belakangnya. Oke, dan hati-hati juga untuk melepaskan soket feature printnya. Iya, kita mencoba untuk melepaskan soket feature print. Kemudian kita lepaskan soket LCD-nya dan soket baterai-nya juga. Oke, langsung saja kita membuka bauknya satu persatu. Oke, ya, bauknya sudah lepas semuanya. Dan kita mencoba untuk membuka tutup belakang papan casnya. Ya, kemudian kita akan membuka LCD atau mengangkat LCD-nya dengan menggunakan blower. Nah, ya, dengan cara mencongkel bagian atas dulu. Karena di bagian atas itu ada celah sedikit. Biar gampang untuk mencari selahnya. Oke, kita langsung congkel LCD-nya atau mengangkat LCD-nya. Dengan menggunakan bantuan blower juga. Oke, ya, dibantu dengan alat seadanya juga. Ya, ini LCD-nya sudah bisa diangkat. Oke, kita langsung lepaskan saja. Oke, kemudian kita melakukan pembersihan sisa-sisa lem di tulang atau frame-nya. Oke, kita langsung bersihkan. Ya, setelah dibersihkan, kita sikat sama sempot. Supaya dibu-debu yang leket di mesin sama di frame-nya atau di batang tulang-nya itu debunya hilang. Oke, kita langsung saja melem. Ya, melem, memberikan lem LCD di tulang atau di frame-nya. Oke, ya. Ya, kita langsung ambil LCD barunya. Jangan lupa juga untuk melepaskan kertas yang ada di LCD-nya itu. Supaya bisa leket lemnya itu. Oke, sudah dilengketkan dan langsung saja kita pasang di batang atau di frame di tulang LCD-nya batang HP. Oke, dirapatkan dan setelah dirapatkan, kita mencoba meraba-raba supaya presisi dengan frame-nya. Dan setelah semuanya presisi atau rata, kita ambil karet untuk merapatkannya. Ya, sudah diikat satu per satu karetnya. Ya, sekitar 15 menit ditunggu. Setelah 15 menit ditunggu, kita langsung lepaskan karetnya tadi. Satu per satu. Oke, setelah karetnya dilepaskan satu per satu. Kita akan memasang. Ya, memasang mesin dari HP tersebut. Ya, dipastikan terpasang dengan benar ya. Ya, setelah dipastikan semuanya sudah terpasang dengan benar dan rapi. Kemudian kita langsung pasang kabel jaringan atau antenanya, kabel antena. Ya. Jangan lupa juga untuk memasangkan kabel jaringan atau kabel antenanya itu di tempat yang telah disediakan. Karena kalau tidak sesuai, bisa tidak, tidak bisa nanti untuk masuk di tutup belakangnya. Ya, setelah dipastikan semuanya sudah benar, maka kita langsung pasang tutup belakang kameranya itu atau tutup belakang mesinnya. Dan juga untuk tutup belakang papan casnya. Ya. Kita langsung memasangkan bauknya satu per satu. Ya, setelah bauknya sudah terpasang, kita mencoba memasang casing belakangnya atau tutup belakangnya. Ya. Dan jangan lupa juga untuk memasang soket dari feature print-nya itu. Oke. Semuanya dipastikan sudah benar. Maka Langsung dirapatkan atau dipasang dengan benar tutup belakang dari casingnya itu. Ya. Setelah dipastikan sudah terpasang dengan benar dan rapi juga. Nah, itu masih belum terpasang dengan benar apanya itu ya. Kabel antenanya atau kabel jaringannya itu, maka tidak presisi nanti untuk pemasangan casing belakangnya. Ya. Terpaksa dibongkar kembali. Dirapikan dulu kabel antenanya itu atau kabel jaringannya itu. Ya, setelah dipastikan sudah terpasang dengan benar, kita langsung merapatkan atau memasang dengan benar. Oke. Semuanya sudah terpasang dengan benar. Dan seterusnya kita mencoba untuk menghidupkan handphone-nya dengan menekan tombol on-off-nya itu. Ya, karena tombol handphone ini, ini sudah copot atau sudah hilang, sudah jatuh, tombol di luarnya itu terpaksa kita menggunakan obeng. Oke, ternyata handphone-nya sudah menyala. Dan sekian terima kasih. Yahoo!